Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku, Indah Hwe Di video kali ini, aku bakalan ngasih dari kalian Skincare routine aku, so jangan kemana-mana Stay tune di channel ini Hai guys, rasanya udah lama banget Aku gak duduk di depan kamera kayak gini Karena apa? Karena aku tuh lagi sibuk dengan bisnis baruku Yaitu bisnis parfum dan juga body shower Buat kalian yang udah berteman sama aku di instagram Pasti kalian bakalan tau gimana rempongnya kehidupanku Yang pertama aku harus kerja Yang kedua aku harus kerjain bisnis ini Dan yang ketiga aku harus bikin video seperti ini Jadi ada triple kerempongan yang aku lakukan setiap hari guys Saking rempongnya guys, aku tuh sampe lupa buat ngerawat kulit wajah aku ini guys Jadi kekusaman itu ada dimana-mana Jadi kali ini aku mau majain kulit aku Dan mau ngasih perhatian lebih buat kulit aku ini guys So ikutin terus ya Oke guys, untuk merawat kekusaman kulit wajahku ini Aku mau pakai masker wajah dari Scarlett Taraaa, ini dia maskernya By the way, ini adalah masker terbaru guys Yang dikeluarkan oleh Scarlett Widening Jadi ini ada dua varian Yang pertama adalah Herbalism Mookwork Mask Dan yang kedua adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Herbalism Mookwork Mask ini mengandung Mookwork Extract Vitamin C, Glutation, Niacinamide, Bambu Charcoal, Chlorophylline, Green Tea Powder, Alatoin, Enkapsulasi Salicylate, and Galactosil Salicylate Sedangkan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini mengandung 7 Berry Extract, Alatoin, Ginseng Extract, Centella Asiatica Extract, Grape Water, Rose Water, Vitamin C, Niacinamide, Watermelon Extract, Cucumber, and Rose Gallica Kedua masker ini sama-sama mengandung Vitamin C sebagai antioksidan dan mengurangi tanda penuaan Ada Alatoin yang bisa menghidrasi kulit, mempercepat kesembuhan luka, dan menghaluskan kulit Terakhir, keduanya sama-sama mengandung Niacinamide yang bisa mengurangi radang atau iritasi pada jerawat, menyamarkan pori-pori, mengatur kadar minyak berlebih, dan juga memudarkan bekas jerawat Untuk perbedaan kandungannya guys, Mookwork Mask ini mengandung vitamin E yang bisa menghidrasi sekaligus bisa sebagai anti-inflammasi Ada juga, dia bisa mengontrol minyak berlebih, melawan bakteri, penyebab jerawat, dan mengurangi tanda penuaan Sedangkan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini mengandung banyak sekali hidrator dan penenang kulit Seperti 7 Berry Extract, Ginseng Extract, Grape Water, dan juga Watermelon Extract Masker ini juga bisa mencegah penuaan dan juga membuat kulit tampak bercahaya dengan adanya Sentella Asiatica Extract, Rose Water, Rose Gallica, dan Sika Kambar Kemasannya seperti ini ya guys, dan ini terbungkus plastik, tapi ini udah aku buka dan di belakangnya ini ada expired date-nya Di sisi samping box ada manfaat, how to use, dan juga bagaimana cara kita nyimpen masker ini guys Di sisi lainnya, dia mencantumkan ingredient dari produk ini Oke guys, langsung aja kita buka ya Kemasan dari produk ini adalah plastik tebal, ukurannya pun tidak terlalu besar dan ini itu travel friendly Dan di dalam kemasan ini sudah dilengkapi dengan spatula ya guys, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian nggak punya spatula sendiri di rumah Macbook box ini teksturnya seperti clay mask Setelah dibuka, isinya tuh full seperti ini ya guys, dan aroma green tea-nya itu sangat terasa Untuk yang varian gel mask, ini isinya seperti ini, dan ini tuh bentuknya gel Aromanya didominasi oleh aroma bunga-bungaan, terutama mawar Dan di dalam gel mask ini ada buliran bunga yang halus, sehingga membuat masker ini terlihat sangat segar Penggunaan pertama disarankan melakukan skin test terlebih dahulu, dikarenakan setiap kulit memiliki reaksi yang berbeda-beda Skin test ini bisa dilakukan dengan mengoleskan sedikit masker pada tangan, dan diamkan selama 10-15 menit Oke guys, sekarang aku mau cobain maskernya ya, dan ini adalah wajah aku sebelum menggunakan masker For your information, aku memiliki tipe wajah yang kombinasi, yaitu di mana di bagian tea itu sering banget berminyak Sedangkan di sisi lain wajah aku itu cenderung normal ya guys Oleh karena itu, disini aku akan mengkombinasikan kedua masker dari Scarlet ini ya Di mana untuk magwood mask, aku aplikasikan di tea zone aku, karena magwood mask ini cocok untuk tipe kulit berminyak, berjerawat, dan kulit dengan masalah poli Sedangkan untuk gel masknya, aku aplikasikan di sisi lain wajahku ini, karena biar lebih terhidrasi, sekaligus bisa untuk mencerahkan kulit aku Nah ini aku sudah selesai pakai maskernya, dan kita tunggu 10-15 menit, baru kemudian bisa kita bilas ya guys Nah ini aku sudah selesai cuci muka, dan tadi waktu aku cuci muka, di bagian magwood mask ini terasa hangat guys waktu dibersihkan Kemudian di bagian yang gel mask, itu terasa sangat segar, dan aku suka sekali dengan yang tekstur gel masknya ini, terasa fresh banget di wajah aku Setelah pakai masker, aku mau lanjutin skincare rutin aku guys Yang pertama, aku mau pakai Brightening Essence Toner Jadi toner ini fungsinya untuk menghidrasi lagi kulit wajah kita guys, pasca eksfoliasi atau pasca kita pakai masker Selanjutnya, aku mau pakai Brightly Ever After Serum Dimana serum ini, itu bisa banget buat menutrisi kulit kita, dan juga sekaligus bisa untuk mencerahkan wajah Selanjutnya, aku mau pakai Brightly Ever After Day Cream Day cream ini kayak akan nutrisi, dan juga sekaligus sebagai pelembab guys Dia juga bisa untuk mencerahkan kulit wajah Oke guys, selesai sudah skincare rutin aku hari ini Wajahku jadi makin bersih, sehat, segar, dan terawat So guys, makasih banyak udah ngikutin skincare rutin aku with Scarlet Whitening Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel Youtubeku ini Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan videoku berikutnya So thank you for watching, and see you in the next my Youtube review Bye-bye Sub indo by broth3rmax